Kita siap menjadi gereja yang dewasa, bukan gereja kanak-kanak ya, yang hanya mau minum susu, kalau makanan keras belum bisa, tapi JPD Maranata yang siap menjadi gereja dewasa, gereja sempurna, harus bisa makan makanan keras. Itulah khasnya orang dewasa. Amin, amin. Inilah minggu pertama dalam 2021. Ada 52 minggu tahun ini, tambah hari istimewa seperti Pasca, kemudian hari kenaikan Tuhan Yesus, dan lagi satu hari Natal 25 Desember. Jadi satu tahun ini pada umum ada 55 minggu. Kalau hari kebangkitan dan pencurahan roh kudus jatuh di hari minggu. Jadi supaya tahu saudara menghargakan hari minggu. Dan saya yakin dan banyak yang yakin nanti Tuhan datang juga pada hari minggu. Yang membiasakan diri tidak hadir di hari minggu, hati-hati tertinggal ya. Jadi Yesus bangkit di hari minggu untuk memproklamirkan dia, jurus selamat kita, penibus kita, mati dia dan bangkit. Untuk menggantikan kita, sebab itu kita hargai ibadah. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan dari hal Yesus datang membawa kelimpahan. Kita membaca di dalam Yohanes, pasal 10, ayat 10. Yohanes 10, ayat 10. Tentang Yesus datang membawa hidup yang berkelimpahan. Dan tahun ini kita canakan tahun perkenanan Tuhan. Dan semua jemaat supaya siap menerima kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan. Sampai kita menjadi yang diperkenan oleh Tuhan untuk mendapat segalanya. Saya baca Yohanes 10, ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita berkata amin. Amin. Sering kita tidak menyadari pencuri. Tapi pencuri itu ada. Syukur di GPD Maranatha Siantar belum ada yang kehilangan tas ketika ibadah. Tapi di gereja-gereja besar ada. Sementara kita asyik menyembah Tuhan mengangkat tangan tas di korsi, pindah tempat. Kita amin, bah tas kok di mana. Makanya Tuhan berkata berjaga dan berdoa. Iblis adalah raja pencuri. Dia adalah raja begal. Dia mau mencuri kesejahteraan kita. Mau mencuri kebahagiaan rumah tangga orang. Bayangkan sekarang ini perceraian begitu tingginya. Setiap hari di Jawa Barat orang antri bisa sampai 150 orang per hari antri untuk mendaftarkan perceraian. Kenapa? Karena pernikahan itu sudah tidak bahagia. Terancam bahaya. Itulah iblis. Padahal pernikahan itu adalah pernikahan yang diprogram oleh Tuhan. Untuk orang berbahagia. Bersenang. Resk. Dari semua keletihan. Iblis juga bukan hanya mencuri, tapi juga mau membunuh. Makanya sekarang ini ngeri dunia ini dengan hadirnya corona. Datang lagi corona varian baru ini yang lebih cepat menurar, lebih cepat memetikan katanya. Sampai Singapura sudah menolak semua warga negara asing. yang mempunyai riwayat perjalanan dari Afrika Selatan atau Inggris dan Indonesia termasuk. Bahkan kalau ada warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia karena memang melancong ke luar negeri, harus dikarantina lima hari. Jadi Iblis adalah pembunuh. Bahkan pembinasa, menghentar orang sampai ke neraka. Makanya anak-anak Tuhan harus hidup dalam iman. Hidup untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Supaya kalau mati, mati untuk Tuhan. Apakah karena wabah atau hal lain, tidak masalah bagi kita. Tetapi hidup untuk Tuhan, menjamin kita mati untuk Tuhan. Dan kita bisa berkata, Kristus adalah kehidupan bagiku. Dan mati adalah untung. Jadi jangan ada yang takut mati. Haleluya. Haleluya. Mati bagi orang yang percaya adalah untung. Makanya kita menyanyi. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Hidup senang selamanya. Haleluya. Nah kita jalani tahun 2021. Dengan berpedoman percaya pada Yesus itulah untungku. Yesus berkata dalam Injo Yohanes. Aku datang supaya mereka itu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Injo Yohanes menekankan kedatangan Yesus membawa kelimpahan. Kalau Matius menekankan Yesus datang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Menyertai umatnya dalam segala hal. Hingga akhir saman. Supaya kita bukan orang yang gagal. Tapi pada akhirnya. Menjadi orang yang selalu berhasil. Seperti Yusuf. Yusuf itu bukan sekali berhasil. Atau dua kali. Tetapi selalu berhasil. Dan ini juga harus kita alami. Sebagai orang yang menerima Yesus dalam kehidupan kita. Diselamatkan dari kehukuman. Diselamatkan dari dosa. Selanjutnya Tuhan menyertai. Dan Yohanes menekankan lagi. Dia memberi hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup kekal. Hidup masa kini. Hidup besok. Makanya kita menyanyi. Ku tak takut hari esok. Karena ku tahu engkau yang pegang hari esok. Hidup yang bagaimana? Hidup masa depan juga. Termasuk bagi anak-anak dan cucu kita. Terjamin. Haleluya. Loh haleluya. Jadi rajin berbakti itu sudah menyiapkan warisan untuk anak cucu. Warisan yang pertama adalah warisan iman. Jadi aku bawa si Esther ke gereja. Rupanya merajuk dia. Karena ditinggal. Ayo ikut lopung. Mau dia. Saya senang melihat dia di pangku bapaknya sudah bercepuk tangan. Minggu lalu kita mengakhiri ibadah dengan bapak terima kasih. Dia bikin. Bapak terima kasih. Mulai dari tangan di atas. Bapak terima. Turun di atas. Pandai kali anak ini. Mungkin dia tangkap. Supaya Tuhan turun tangan. Jadi tangannya juga mulai dari atas. Dia bikin. Jadi warisan yang paling indah dan paling menjanjikan adalah warisan iman kepada anak cucu. Sehingga mereka tidak akan menjadi peminta sedekah. Tapi mereka akan menjadi yang diberkati. Hidup masa depan. Juga hidup di akhirat. Terjamin. Semua orang yang percaya kepada Tuhan yang menerima Yesus. Dan yang sangat rindu kedatangannya. Pada kedatangan Tuhan nanti di angkasa. Mereka akan diberi mahkota. Mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu adalah hasil dari perbuatan yang benar. Makanya nanti di mengangkasa kita di sana. Dari 1260 hari. Bunyi sangka kalah yang pertama. Sampai hari 1335. Ada reuni akbar. Sekaligus pemberian mahkota. Jadi nanti kita semua akan dapat mahkota. Hebat. Itulah yang dibawa oleh Yesus. Dan kehidupan yang kekal itu. Kehidupan hari ini. Hari besok. Masa depan. Hingga hari tua. Hingga akhir dari dunia ini. Kita akan dapati. Bersama. Kelimpahannya. Ada orang berkata begini. Kalau aku tidak minta kelimpahan dari Tuhan. Aku berdoa. Supaya Tuhan memberi kami. Rejeki secukupnya saja. Itulah namanya doa yang pelit. Kalau berdoa pun sudah pelit. Apalagi memberinya kan. Padahal doa Bapak kami itu. Adalah doa dasar. Supaya kita semua. Bisa memiliki hidup yang cukup. Kalau Maslo punya teori. SPP. Sandang. Apa yang bisa dipakai. Saya ini bisa pakai jas. Lama dulu tak bisa pakai jas. Sekarang bisa pakai jas. Bisa pakai sepatu. Berganti-ganti. Kalau dulu hanya satu sepatu saya. Kemana pun kekuburan pemberkatan. Hari minggu cuma satu itu. Supaya alahnya tidak habis-habis. Dibikinlah ban motor. Ban mobil. Yang rusak. Nah itulah bikin alahnya. Tidak habis-habis itu. Tapi beratnya itu mintaanku. Jadi Tuhan ingin. Kita sesudah secukupnya. Bisa mencapai kelimpahan. Supaya tidak kelimpungan. Apa kelimpahan itu? Harus kita tahu. Kelimpahan itu. Kalau bahasa Inggris disebut. Serplus. Ada sisa. Lebih dari cukup. Tidak habis. Kemarin istri saya meleporkan. Kepada saya selaku kepala rumah tangga. Pak. Saldo kita tahun 2020 ini. Lumayan banyak juga. Kalau pergi ke Israel masih bisa. Tapi saya tidak akan pergi ke situ. Karena di bandara banyak beredar corona. Mendingan. Seperti saran protokol kesehatan. Lebih baik di rumah saja. Kemarin saya ditelepon keluarga Pusunggu. Dari Makassar. Om. Doakan kami. Ada masalah sedikit. Anak kami yang pertama yang bernama Reyn. Positif. Corona. Kalau positif corona. Tidak bisa melanyuk. Benar banget. Sudah dua kali dites di periksa. Masih positif. Tolong doakan. Saya bilang. Ayo. Pegang teleponmu. Kita berdoa. Tuhan adalah tabib. Tuhan mampu. Mengusir penyakit. Tuhan mampu menjauhkan. Tuhan mampu menyembuhkan. Dia El Shadai. Saya bilang. Amin. Nantikan. Tangan Tuhan. Saya telepon dia sebelum bistun kita disini. Jam lima. Sudah dimana? Bagaimana? Oh. Sudah di pesawat kami. Berarti bisa terbang. Jadi kalau tidak sangat mendesak. Di syakman pandemi ini. Saya lebih setuju juga. Di rumah saja. Kalau sampai harus disolasi kita 14 hari. Di hotel orang. Lima orang yang berangkat. Berapa banyak. Hanya untuk bayar hotel. Sebab itu sedara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan ingin kita. Menyelamatkan kita. Bukan supaya asal selamat. Lalu hidup melarat. Nah itu lebih sakit. Diselamatkan kita. Nanti di akhirat. Tetapi sekarang ini kita melarat. Ya mana tahan. Ya selamatkan kita. Lepas dari dosa. Bebas dari dosa. Memberi hidup kelimpahan. Surplus. Ada sisa. Jadi tiap tahun. Laporan istri saya. Akhir buku. Tutup buku. Surplus. Ada sisa. Sebab kalau Yesus bikin perjamuan. Menjamu lima ribu orang dengan dua ketul roti. Lima ketul roti. Dua ikan. Sisanya. Dua belas bakul. Nah ini kita harus belajar. Bahwa Tuhan kita mampu membuat kita. Tetap. Berkelimpahan. Sekalipun modal sedikit. Tapi berkatnya besar. Ini yang dikatakan Tuhan. Aku menyertai kamu. Ketika kita berpesta pun menyertai. Bahwa itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus pegang perjanjian Tuhan. Dia datang membawa hidup. Dengan segala kelimpahannya. Dalam satu tesalonika pasal 4 ayat 11. Dikatakan oleh Rasul Paulus. Kepada jemaat di tesalonika. Dan anggaplah. Sebagai suatu kehormatan. Tuhan. Untuk hidup tenang. Yang. Untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Hidup tenang. Tidak bergantung ke orang lain. Tidak meminjam. Tidak berhutang dan tidak bisa membayar. Kalau ada hutang kita bisa kita tenang. Makanya sampai sekarang. Tak mau aku beli-beli barang kredit. Nanti enggak bisa aku tidur dibikin itu. Saya kalau mau beli sesuatu. Itu ya cash. Karena firman Tuhan berkata. Nah kita ingin. Tuhan menginginkan. Kita menjalani hidup ini dengan tenang. Tidak kekurangan. Tidak cemas. Tidak takut. Jadi kehormatan itu adalah. Mampu mengurus. Persoalan. Mampu mengurus. Kebutuhan. Tidak bergantung kepada orang lain. Atau berhutang. Tetapi mampu memenuhi. Kebutuhan rumah tangga. Jadi suami-suami selaku kepala rumah tangga adalah. Diwajibkan oleh Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena zaman ini zaman yang sukar. Maka. Sebahagian harus. Dibantu oleh istri. Untuk memenuhi. Untuk memenuhi. Karena makin mahal. Makin sukar hidup di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan berkata. Aku besertamu. Itulah Immanuel. Jadi bukan hanya selamat kita. Penyertaan Immanuel itu. Kita harus rasakan dalam kehidupan kita. Nah sekarang mengapa harus berkelimpahan? Ya jawabannya adalah. Supaya tenang. Supaya tak khawatir. Supaya tidak cemas. Memikirkan. Apa yang mau dimakan. Apa yang mau dipakai. Apa untuk anak-anak. Kalau pesta anak. Rauh paru main. Jangan sampai membingungkan. Haleluya. Padahal anak-anak bawa. Bikin kejutan. Mendadak dia bawa. Pak. Mak. Ngejabu da paru main. Bawa beben. Anggudangan ukian. Nisipan. Baca itu. Membingungkan. Makanya kita harus berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita. Dan apabila Tuhan memberkati kita. Harus pandai mengelola berkat itu. Makanya Paulus berkata. Aku tahu berhemat-hemat. Dan aku tahu juga bermewah-mewah. Jadi sebelum bermewah-mewah tahu berhemat-hemat. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan. Karena itu aku berkata kepadamu. Jangan khawatir akan hidupmu. Nah ini. Mengapa kita harus mengalami kelimpahan. Supaya jangan khawatir akan hidup ini. Akan apa yang hendak kamu makan. Atau minum. Dan janganlah khawatir. Akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting. Daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting. Dari pakaian. Jadi untuk apa Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan. Supaya kita tidak cemas. Karena banyak yang ditakutkan. Di akhir zaman makanan akan sukar. Kebutuhan-kebutuhan akan sukar. Pendidikan akan sukar. Makanya tiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan engkau sudah menyelamatkanku. Berilah juga aku hidup berkelimpahan. Jangan hanya secukupnya. Kalau hanya secukupnya. Bagaimana Anda mau kebaktian. Kalau hanya cukup makan. Tidak ada. Uang untuk. Ongkos. Sekarang ini kan sudah. Bisa naik ojek. Naik kokar. Atau kalau bisa lagi beli sepeda motor sendiri. Untuk itu kita perlu berkat ekstra. Nak hanya cukup makan. Karena kebutuhan di akhir zaman. Bukan hanya makan. Supaya dalam menjalani hidup ini kita eksis. Makanya Tuhan berkata aku besertamu. Hingga kesudahan alam. Penyertaan Tuhan akan membuat kita eksis. Supaya kita bisa membagi atau memberkati yang berkekurangan. Sebagai simpanan. Sebagai simpanan. Atau investasi kita di sorga. Musa berkata dalam bukunya kepada Bang Saifrail. Tak henti-hentinya ada orang miskin di antara kamu. Tetapi hendaklah kamu baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu. Supaya ia memberkati roti makananmu, air minumanmu. Menjauhkan penyakit. Mengenapkan tahun umurmu. Dan segala berkat ini akan datang. Mungkin tak mampu kita meraih berkat itu karena sukarnya. Hidup di akhir zaman. Tapi dia Allah yang mampu memerintahkan berkat. Bukan hanya untuk pendeta diperintahkan berkat. Untuk semua orang percaya. Supaya kita bebas dari kekhawatiran. Dan sesudah kita memiliki kecukupan. Tuhan menginginkan kita mendapat kelimpahan. Supaya dari kelimpahan itu kita bisa investasi. Di kerajaan sorga. Haleluya. Jadi hitung-hitung dulu berapa investasimu tahun ini. Kesorga. Karena nanti kalau kita ketemu di Angkasa sana. Ada pembagian mahkota. Itu sesuai dengan mahkota kebenaran. Itulah perbuatan-perbuatan benar. Dari orang-orang saleh. Sebab itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Matiusenam ayat 20. Sesudah Tuhan berbicara tentang secukupnya. Dia berkata. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di syurga. Siapa yang sudah mengumpul hartanya di syurga. Bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan karena fokus. Kita membagi. Kepada orang yang berkekurangan. Dan itu merupakan investasi kita. Yang membuat kita layak mendapat mahkota kebenaran. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Timotius 4. 4. Ayat 8. Perlu kita berpikir. Berapa banyak aku taruh ke syurga. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di Kaisaria ada seorang. Dalam kisah Rasul 10. Ayat 1 sampai 3. Di Kaisaria. Ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang premira pasukan. Yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Kata saleh. Itu berarti dia beribadah. Dia memberi persembahan. Ia serta seisi rumahnya. Takut akan Allah. Dan dia memberi banyak sedekah. Memberi banyak. Bukan memberi sedikit. Ya kalau dia miskin. Hanya cukup makan. Bagaimana bisa memberi banyak. Tapi Cornelius ini. Seorang premira dari pasukan. Yang disebut pasukan Italia. Seorang yang bisa memberi banyak. Banyak orang Kristen lupa. Kalau persembahannya dicatat oleh Tuhan. Banyak orang Kristen rajin berdoa. Banyak berdoa. Tapi memberi sedikit. Jadi memberi dan berdoa ini membuat kita naik terbang bagai Raja Wali. Karena memberi dengan berdoa bagai sayap bagi burung. Kalau burung kedua sayapnya tidak seimbang. Tidak sama kuat. Tidak bisa naik itu. Coba petahkan satu sayapnya itu. Libas dia. Tidak bisa dia lari. Tidak bisa terbang. Sampai akhirnya Tuhan turun ke rumah Cornelius. Ingin saudara turun Tuhan ke rumah saudara? Kenapa Tuhan turun ke rumah Cornelius? Karena dia orang shaleh. Dia orang beribadah. Dia memberi banyak. Pertama dicatat dia memberi banyak. Bukan berdoa. Memberi banyak. Dan senantiasa bukan sekali-sekali. Bukan kalau ada kebutuhan. Bukan kalau terdesak. Senantiasa berdoa. Dan Tuhan datang kepada dia dengan berkata Cornelius. Namanya pun dihafal oleh Tuhan. Karena memberi banyak. Haleluya. Kok enggak ada haleluya. Pemberian dari kelimpahan yang Tuhan beri kepada kita. Membuat kita diingat oleh Tuhan. Jadi di 2021 supaya kita. Semua siap. Mendapat kelimpahan dari Tuhan. Maka kita harus punya prinsip rela memberi. Sehingga Tuhan pun mengingat kita. Dan Tuhan berkata dengan senang kepada Cornelius. Yang membuat Cornelius gemetar. Ada apa Tuhan? Kaget dia. Kaget dia. Tidak pernah dia berpikir Tuhan datang ke rumahnya. Lalu Tuhan berkata. Doamu. Dan sedekahmu. Nah ini. Telah naik. Tuhan. 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 Dan Allah. Mengingat engkau. Ketika kita dalam pencobaan diingat Tuhan. Dalam susah diingat Tuhan. Dihina orang diingat Tuhan. Disepelekan orang diingat Tuhan. Itu kelimpahan. Sehingga kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah sekarang yang perlu juga kita pahami. Bagaimana mendapat kelimpahan itu. Sudah tahu kita kan apa kelimpahan? Mengapa harus memiliki kelimpahan? Supaya hidup kita kesaksian. Tidak kekurangan. Orang lain pun akan berkata. Dia itu orang yang diberkati. Dalam Lukas Pasional 6 ayat 38 dikatakan. Berilah. Dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang digoncang. Dan yang tumpah keluar. Tumpah akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi kalau misalnya kita memberi satu muk beras kepada orang. Nanti kembalinya dari Tuhan. Digoncang, dipadatkan sampai melimpah. Jadi balasannya lebih besar dari taburan kita. Tuaian itu jauh lebih besar dari taburan. Tapi kalau enggak pernah menabur. Apakah akan menuai? Hanya burung di udara yang tidak menabur dan menuai. Tapi bisa panen. Kita bukan burung. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan padamu. Jadi untuk menerima kelimpahan dari Tuhan. Kita harus menjadi orang yang suka memberi. Mana saudara lebih suka memberi? Atau lebih suka diberi? Yang lebih suka diberi? Angkat tangan. Berarti semua ini suka memberi GPD Maranata ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kitab Amshal pasal 26 ayat pasal 21 ayat 26 Amshal. Dari terjemahan yang lama. Orang gelojoh atau orang tamak. Orang gelojoh itu ingin pada sepanjang hari. Tetapi orang benar itu suka memberi. Dan tiada disayangkannya hartanya. Tadi orang yang benar suka memberi. Senang memberi. Karena dia tahu rahasia senang memberi. Maka Tuhan pun senang memberi dengan lebih melimpah. Itu rahasia. Dari kelimpahan. Amin. Kalau dalam Amshal pasal 11 ayat 25 Salomo. Menegaskan lagi. Siapa banyak memberi berkat. Diberi kelimpahan. Amin. Suka kelimpahan. Yang suka kelimpahan bisa angkat tangan. Bah. Dan lo nguruh kamu kelimpahan. Haru adek. Adang namang iduh hebeng muyau. Namang nukudu. Isehita nameng inginkan kelimpahan. Aku suka diberi. Tuhan kelimpahan. Tuhan kelimpahan. Tapi rahasianya untuk mendapatkan. Kita harus suka memberi. Makanya Rasul Paulus katakan. Orang pelit. Atau orang kikir. Tidak masuk syurga. Gak ada disiapkan kursinya. Sebab itu di dalam surat 2 Korintus. Pasal 9. Ayat 7 dan 8. Dikatakan oleh Rasul Paulus. Hendaklah masing-masing. Memberi. Menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang. Yang memberi. Dengan suka cita. Jadi salah satu. Wujud suka cita. Adalah suka memberi. Bukan hanya suka menyanyi. Tapi pelit memberi. Suka menyanyi. Suka lah juga memberi. Suka menolong. Maka Allah akan memberi kelimpahan. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan. Segala kasih karunia kepada kamu. Allah sanggup melimpahkan. Banyak orang berkata begini. Kalau di gereja lain. Memungut persembahan. Mereka disebut madurung. Jadi bulu najolo. Akadihuta-huta. Saya ingat itu. Uang yang agak besar. Dipecahkan. Yang sudah dipecahkan itu. Dipencahkan lagi. Menjadi uang logam. Datang pemungut persembahan. Datang pemungut persembahan. Teng. 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 Yang susah lagi. Ketika kantongan persembahan dijalankan. Sangkut. Sebab seorang bapak mengambil. Kembali tukaran. Karena uangnya mungkin akan lebih besar. Diambil lagi dari kolekte ini. Makanya kita tidak pernah istilah. Durung-durung. Persembahan. Yang memperkenankan Tuhan. Yang mengundang. Kasih karunianya. Bagi kita. Supaya kamu. Senantiasa berkecukupan. Jadi kalau kita suka memberi. Tidak dengan paksa. Tapi dengan rela. Allah sanggup. Melimpahkan segala. Kasih karunian. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Di dalam segala sesuatu. Dan malah. Berkelebihan. Di dalam pelbagai. Kebajikan. Kelebihannya inilah. Yang harus diinvestasikan. Kesorga. Lewat. Bantuan kita. Kepada orang. Yang kurang beruntung. Kalau istilah tahun ini disebut. Tali asih. Dan saya melihat laporan hari ini. Masih cukup besar. Kasosialnya. Nanti di pasca. Diingat mereka. Untuk yang. Orang tua tunggal. Khusus. Janda. Dan duda. Di pasca juga. Diperhatikan. Supaya apa. Supaya kas sosial kita itu. Juga makin melimpah. Dan jangan disimpan-simpan itu. Sebaiknya itu dibagikan. Supaya apa. Supaya. Investasi GPDI Maranata ini. Naik ke sorga. Dan GPDI Maranata ini. Diingat Tuhan. Adalah gereja yang memberi italiasi. Jadi Tuhan. Menyelamatkan kita. Untuk hidup. Berkelimpahan. Makanya. Dulu Pantekosta tahun 50-an. Suka menyanyi. Dan aku kurang suka nyanyian itu. Biar saya miskin disini. Tuhan mau disini pun kita berkelimpahan. Kalau disini kita miskin melarat. Tidak bisa menyimpan. Membagi. Bagaimana bisa kaya. Kalau di sorga. Dan yang terakhir. Hari ini. Untuk bisa. Menjadi kaya. Adalah. Maliaki tiga. Sekarang banyak orang mempermasalahkan ayat ini. Tetapi sebenarnya di dalam ayat ini digaransi. Bukan untuk diperdebatkan. Tapi untuk diuji kebenarannya. Melalui melakukannya. Maliaki tiga ayat delapan sampai dua belas. Bolehkah manusia menipu Allah. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata. Dengan cara bagaimanakah. Kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan. Dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya. Kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Kedalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu. Tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu. Sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang. Tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa. Akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Salah satu cara yang dilakukan dan diinginkan oleh Tuhan untuk mendapat kelimpahan dari Tuhan adalah dengan memberi sepersepuluh. Dengan hati yang bersuka. Bukan terpaksa. Sekarang ini banyak pendeta yang memperdebatkan persepuluhan tidak perlu diberikan. Sebab kita di jaman anugerah bukan di jaman torat. Torat adalah perpuluhan katanya. Perpuluhan adalah torat katanya. Orang seperti itu tidak tahu hal kita. Tidak mengerti. Karena 400 tahun sebelum datang torat. Abraham sudah memberi persepuluhan kepada Tuhan. Jadi persepuluhan bukan komponen dari torat. Tetapi kemudian sesudah bangsa Israel menjadi suatu bangsa. Yang teokrasi dipimpin oleh Allah. Maka persembahan persepuluhan ditetapkan oleh Tuhan. Menjadi satu ketetapan untuk setiap bangsa Israel. Memberikannya kepada Tuhan. Supaya mereka itu menjadi yang diberkati. Tapi lagi-lagi bangsa Israel di dalam keras kepalanya. Menentang. Dan karena itu bangsa Yahuda dibuang ke Babel. Bangsa Israel sepuluh suku dibuang ke Asyur. Yang hingga hari ini sepuluh suku atau Israel. Yang dibuang tahun 721 ke Asyur. Tidak kembali-kembali. Ada pun dua suku yang sekarang ada di Palestina sana. Itu adalah Yahuda dan Benjamin. Jadi mengapa Tuhan berkata supaya kamu memberi persembahan persepuluhan. Karena persepuluhan ini adalah kunci untuk membuka pintu langit. Jadi kuncinya ada pada saudara juga. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya Tuhan yang pegang. Jadi kalau mau berkelimpahan. Ya buka kuncinya itu. Dengan memberi persepuluhan. Aku membuka tingkap langit. Kata Tuhan. Dan mencurahkan berkat. Kepadamu sampai berkelimpahan. Bukan hanya kelimpahan materi. Tapi kelimpahan rohani. Sehingga dia sebutkan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahak. Belalang bagi tanaman adalah perusahaan. Hama. Virus. Sekarang ini ada virus. Yang menggergoti kehidupan manusia. Mulai dari virus HIV. Virus flu Hong Kong. Flu Singapore. Flu babi dan lain sebagainya. Yang adalah virus. Dan sekarang virus corona ini pun. Sudah menewaskan lebih sejuta orang. Dan itu masih kurang. Sebab Tuhan berkata. Sampai seperempat penduduk dunia. Akan dimusnahkan oleh wabah. Tapi bagi orang yang pegang. Kunci pintu sorga. Anda luput. Karena Tuhan akan menghardik belalang. Kalau belalang dihardik. Corona juga dihardik. Untuk saudara dan saya. Bukan hanya berkelimpahan saja. Maka sekalian bangsa. Akan menyebut kamu. Berbahagia. Tidak semua orang yang punya kekayaan. Kekayaan materi. Berbahagia. Banyak yang bahaya. Tetapi kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Adalah menjadikan kita bahagia. Jauh dari bahaya. Sehingga seorang suami akan tetap mencintai istrinya. Biarpun dia jadi kaya. Hingga hari tua. Amin. Ada orang sesudah kaya tidak suka istrinya. Penyakit itu. Terjadi perceraian. Si suami sudah di PHK. Perusahaan. Istri mem-PHK suama lagi. Suami lagi. Putus hubungan keluarga. Tidak ada lagi uangmu. Katanya. Habis. Makanya banyak sekarang. Masalah. Di akhir zaman. Tapi bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Dia memegang kunci. Termasuk kunci. Pintu langit. Terbuka sampai berkat dicurahkan. Sehingga kita disebut negeri. Kamu. Maka segala bangsa akan menyebut. Kamu. Berbahagia. Rumah tangga kita berbahagia. Anak-anak kita pun membahagiakan. Sehingga. Ayah dan ibu akan. Menyenangi anak-anak. Karena anak-anak. Anak-anak yang menyenangkan. Tadi si Esther. Merajuk dia. Dia sudah pingin ke gereja. Kenapa ini. Aku bilang sama namburunya yang merorok dia. Merajuk. Sudah baju cantik. Dia yang gak dibawa. Saya bilang ayo. Terus mau dia. Sampai disini. Diambil bapaknya. Menyanyi dia. Menyenangkan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya anda bukan hanya mendapat kelimpahan materi. Tapi kelimpahan kebahagiaan. Yang menyenangkan. Di dalam rumah tangga. Haleluya. Haleluya. Inilah. Yang dikatakan oleh Yohanes. Perkataan dari Yesus. Aku datang. Supaya mereka itu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Termasuk kelimpahan. Kebahagiaan. Kesenangan. Dalam keluarga. Kita bangkit berdiri.